Oke, pada materi ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah project di Android Studio. Ada pun langkah-langkahnya yaitu, klik file, klik menu file, kemudian klik new, kemudian pilih new project. Setelah itu kita pilih empty activity, kita next, kemudian kita masukkan nama aplikasi yang akan kita buat. Apa gitu, misalkan aplikasi TRPL Polmanbubble, misalkan Polmanbubble. Kemudian nama package aplikasi kita apa, misalkan com, example, aplikasi TRPL Polmanbubble. Kalau mau dirubah ya silahkan. Artinya nanti ketika projectnya sudah di-create, nanti ada folder com, kemudian ada folder example. Di bawahnya lagi ada folder aplikasi TRPL Polmanbubble. Kemudian kita tentukan save location project yang akan kita pilih itu di mana, misalkan di C. Misalkan di drive-nya penuh, maka kita bisa milih ke drive yang lain, ke folder yang mana, misalkan yang di 7, misalkan yang desktop, itu silahkan saja. Kemudian ketika kita sudah memilih save location, kemudian kita pilih bahasanya, bahasa Java atau Kotlin, atau bahasa yang tersedia pada Android Studio. Nah kalau ini kita menggunakan Java ya. Setelah itu kita pilih minimum SDK-nya, kita pilih. Misalkan minimum SDK yang kita pilih adalah API 14, misalkan Android 4.0. Nah setelah itu klik finish. Klik finish, nanti project akan ke-create. Tapilannya hasilnya seperti ini. Nah seperti ini. Nanti ada aplikasi TRPL Polmanbubble. Kemudian ada yang namanya main activity dari Java. Nah main activity Java inilah yang akan digunakan untuk membuat sebuah program. Nanti nanti kita buat bagaimana sih membuat sebuah kelas, bagaimana membuat suatu objek, bagaimana antara activity yang satu dengan yang lain saling berinteraksi. Nah itu ada di main activity. Di command activity ya. Nah kemudian ada yang namanya rest. Rest, ini digunakan untuk melakukan desain. Ataupun misalkan value. Misalkan nilai yang mau kita buat, ada warna merah, kuning, hijau, kita buat di value misalkan. Nantinya kita akan panggil. Nah untuk mendesain sebuah tampilan Android, itu ada yang namanya layout di sini. Nah ini tinggal kita klik activity main. Nah kemudian kita pilih desainnya. Nah nanti muncul nih komponen-komponen yang akan kita buat. Ada button, ada text, ada layout, dan sebagainya. Nanti kita tinggal drag and drop sih. Kalau misalkan tidak mau melakukan pengkoningan, kita tinggal drag and drop aja. Misalkan button-nya. Button-nya mau saya taruh nih di layout. Layout di sini misalkan. Nanti akan muncul di sini. Nah ini kalau mau melihat ini, klik desain. Namun kalau mau melihat kodenya di sini. Klik kode. Namun kalau mau melihat dua-duanya antara desain dan kode itu, klik split. Nah di sini. Nanti keluar desain sama kodenya. Kalau di desainnya. Nah layout inilah yang digunakan untuk mendesain sebuah tampilan Android. Nah setelah desainnya kita buat, nantinya kita akan melakukan pengkodean activity di main activity atau activity yang lainnya. Kelas activity lainnya. Nanti kita pelajari. Jadi untuk membuat layout, itu ada di rest layout. Kemudian ini komponen-komponennya. Kemudian kita tinggal drag and drop. Kemudian atau kita melakukan pengkodean. Di sini juga bisa.